Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan aku Nuri di channel youtube UNNurTV di video kali ini agak berbeda ya guys jadi aku mau mereview pulau dimursala bersama dengan suami aku dan keponakanku ini kami lagi menunggu speedboat jemputan kami untuk menuju pulau-pulau dimursala nah kami itu pakai jasa travel ya guys jadi kita nyebrang ke mursala ini kita dari kota pandan ya guys jadi kita nunggu dulu dan akhirnya kita sudah dijemput travel dan kita ini lagi naik ke kapalnya ya guys jadi kapalnya yang jemput itu di pantai pandan jadi pantai pandan itu di belakang rumahnya saudara aku guys jadi ini kami lagi mau menuju ke pulau murusala dan menunggu ada sewa lagi guys jadi harus dijemput lagi di belakang hotel hotel besar juga di kota pandan nah ini dan akhirnya sudah terkumpul semua dan kita berangkat guys menuju pulau murusala jadi perjalanan kami kali ini paket dari travelnya itu ada empat tujuan guys yang pertama adalah spot badalu yang kedua itu ada air terjun mursala yang ketiga blue spot dan yang keempat itu pulau kalimantung nah ini aku kami maksudnya sudah sampai di spot badalu jadi ini pulau badalu ya guys jadi bawahnya itu airnya jernih banget maaf kalau ngambil videonya itu begini ya guys jadi tidak ada persiapan untuk pengambilan video kesakingkan terpesonanya dengan pemandangan pulau-pulau disini jadi di pulau badalu ini airnya itu ke bawah itu dari atas ke bawah itu kelihatan karang-karang di bawah guys indah banget ini lanjut kita ke air terjun mursala jadi air terjun mursala ini adalah air terjun yang berada di atas di atas permukaan laut gitu guys jadi di indi laut ini kan ada itu apa namanya ada pulau jadi pulau itu ada air terjunnya yang langsung jatuh ke bawah atau ke air laut air terjunnya padahal kalau secara logika ya guys kalau dipikir-pikir itu keliling pulaunya itu air asin semua guys tapi kenapa kok bisa ada air terjun di atas laut ya guys ya subhanallah banget tau gak sih aku kaget kalau ngeliatin itu ih gak nyangka banget sebegitunya ciptaan Allah subhanallah tadi air terjun di pulau mursala itu air lautnya warnanya kayak warna minyak pertamak loh guys kalian liat gak sih aku putar ulang ya videonya biar kalian bisa liat lebih jelasnya ini guys airnya itu loh warnanya kayak minyak pertamak gitu loh guys aku liatnya kayak kental gitu padahal gak kental tuh airnya warnanya itu loh guys menakjubkan banget pulau mursala guys subhanallah nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan wahai manusia jadi tujuan kita yang ketiga itu di blue sport kenapa dibilang blue sport karena sport disini airnya warnanya biru gitu guys kalian bisa liat gak sih warnanya itu indah banget jadi airnya begini nih biru banget gitu aduh sampai keliatan itu di bawahnya itu ada ih bising banget maaf ya guys tadi ada motor lewat berisik banget liatkan guys airnya itu loh aduh biru bener-bener biru di bawahnya itu pasir jadi gak ada karang guys keliatan gitu bawahnya itu pasir keliatan banget ini lanjut kita ke pulau yang terakhir yaitu pulau Kalimantung akhirnya sampai juga di pulau Kalimantung guys nah ini pulau yang paling cantik diantara pulau-pulau yang lain yang tadi sudah kami singgahi agar videonya tidak terlalu panjang ya guys video ini sampai disini dulu nanti kita lanjut di part 2 nya ya guys jangan lupa dukung terus channel aku dengan mengklik tombol subscribe nya ya guys jangan lupa like juga tonton video selanjutnya di pulau Kalimantung thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye